Terima kasih rekan-rekan media telah hadir, kami pihak kejati jabar barusan menerima berkas tahap 1 atas nama tersangka PS. Setelah menerima berkas tersebut, Jaksa Peneliti akan melakukan penelitian berkas perkara selama 14 hari sesuai kuhat dan di dalam waktu 7 hari, Jaksa akan memberikan sikap terhadap berkas perkara yang telah dikirim tadi. Jadi perkembangan selanjutnya kami akan menginformasikan ke teman-teman media. Ada pertanyaan? Baik, sesuai pemerintahan yang lalu, Jaksa yang menengani sebanyak 6 orang. Apakah ada penambahan Pak? Ada penambahan personil Jaksa? Tidak ada penambahan, setelah Jaksa yang menengani itu sudah sesuai ini. Berapa tadi jumlahnya Pak? 6 atau berapa? 6 orang. 6 ya? Pak tadi tebalan seberapa Pak? Ada berapa? Waduh cukup tebal kalau jumlah halaman kita belum hidup. Jumlah bandelnya ada berapa bandel berkas sih Pak? Bandel? Bandel? Satu paket berkas. Satu paket Pak? Satu paket itu ada dua jilitan. Dua jilitan. Nah, dua jilid. Nah kalau jumlah halaman atau bandel di dalam itu kami kan baru menerima. Untuk pemeriksaan sendiri ini selama tujuh hari kerja atau seperti apa nih Bang? Sesuai KUHAB, untuk memeriksa berkas ini selama 14 hari. Dan untuk menentukan sikap oleh Jaksa akan diberikan waktu oleh undang-undang tujuh hari. Gak juga satu? Enggak. Mesti kalau di dalam kepangan dikembangkan? Enggak. Kalau pendapat Jaksa Peneliti bahwa belum lengkap akan diberitahukan kepada teman-teman diundi bahwa berkas belum lengkap. Kalau misalkan lengkap? Kalau lengkap seperti apa Bang? Pada saat pemeriksaan Jaksa Peneliti? Kalau lengkap kita akan terbitkan periode satu dan kita akan menerima pesahkan dan barang bukti. Kalau untuk tempat nanti sidang di mana? Aduh itu belum tahu. Kita lihat ke depan dan akan kami informasikan ke teman-teman media. Yang menerima sesuai SOP kami tetap di bagian PTSP. Tapi One Day Service berkasnya tetap akan diserahkan ke Jaksa untuk segera dilakukan penelitian. Pak nanti apa akan ada pertempatan dalam proses pemeriksaan sampai ketahui sidang mengingat ini menjadi perhatian publik? Ya kalau berkepatan atau tidak kita laksanakan sesuai SOP yang kita jalani di internet kita. Kalau dari Ibu Kedjati yang baru ada ini nggak ada atensi berkaitan? Kalau atensi tidak hanya dari pimpinan Ibu Kedjati tetapi dari Jaksa yang menangani harus profesional dan sudah memiliki integritas yang bagus. Ada pemantauan juga dari Kejagung ya? Ya sudah itu sudah bareng betul otomatis pimpinan melakukan pemantauan terhadap penanganan perkaraan. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!